Pada kali ini, kita akan membahas 9 fakta Lili Suryani. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Bagi penikmat musik nostalgia, pasti akan teringat dengan nama Lili Suryani. Dia merupakan penyanyi top era 1960-an yang banyak mengahirkan lagu-lagu hits. Salah satu yang terkenal adalah Gang Klinci. Lili Suryani menekuni dunia tarik suara sejak usia 12 tahun. Kali itu, dia masih duduk di sekolah rakyat daerah Gang Tapekong, Jakarta Pusat. Suara Lili Suryani yang lantang dan artikulasi yang jelas adalah modal utamanya dalam bernyanyi. Memasuki usia remaja, Lili Suryani diundang tampil di istana negara. Kali itu, dia termasuk penyanyi yang paling belia di antara biduan lainnya. Seperti Nino Lesmana, Masnun Sutoto, dan Titi Puspa. Tampil di istana negara adalah awal mula Lili Suryani berkenalan dekat dengan presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Selain lagu pop nasional, seperti Gang Klinci, Lili Suryani juga piawai menyanyikan lagu-lagu daerah, mulai dari Minang, Makassar, hingga Sunda. Perempuan kelahiran 22 Agustus 1948 ini bahkan turut mempopulerkan lagu-lagu Sunda di kancang nasional. Beberapa lagunya, yaitu Cingtulungan, Antosan, Tengtaingan, dan Vilelayan. Lili Suryani sempat mempopulerkan lagu Genjer-Genjer, namun lagu tersebut dikaitkan dengan gerakan 30 SPKI, sehingga dilarang dimainkan setelah tahun 1965. Selain bernyanyi, Lili Suryani juga sempat terjun ke dunia film. Sejumlah film yang dibintanginya, antara lain, Diambang Fajar 1964, Bunga Putih 1966, Mahkota 1967, dan Jangan Kautang Isi 1974. Popularitas Lili Suryani, Kian berkibar, dan dia tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Singapura, hingga Filipina. Di Singapura, Lili Suryani sempat merilis beberapa album di perusahaan rekaman Popsound, yang merupakan subdivisi Philips. Album-album Lili Suryani pun dicetak ulang di Malaysia, dan sosoknya Kian Tersohor. Lili Suryani pernah berkolaborasi dengan Bing Selamet, menulis lagu Jenaka 007, yang terdapat pada album 007. Dirilis pada perusahaan rekaman Philips, Singapura. Hingga tahun 1982, sedikitnya, ada 500 lagu yang pernah dipopularkan oleh Lili Suryani di dalam rekaman. Lili Suryani juga gemar menciptakan lagu, dan beberapa karyanya dinyanyikan sendiri. Populer di era 1960-an, Lili Suryani tetap bermusik hingga tahun 2003, dan diketahui di tahun tersebut dia sedang menderita penyakit kanker rahim. Berbagai cara pun dilakukannya, mulai dari pengobatan medis, kemoterapi, operasi, hingga alternatif. Dia bahkan sempat berobat ke Singapura demi kesembuhannya. Berjuang melawan kanker rahim dan Tuhan berkendak lain, Lili Suryani meninggal dunia pada 7 Oktober 2007. Dia mengembuskan nafas terakhirnya di usia 59 tahun. Jenasa Lili Suryani dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pondok Lapa pada 8 Oktober 2007. Saat itu, dia meninggalkan 3 orang anak dan 8 cucu. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya dengan Mas Prims, mohon pamit, terima kasih dan sampai jumpa.